Intro Peguam Syafi'i Abdullah kembali sebagai Peguam Najib Razak dalam rayuan sabitan dan hukuman dalam keserasua RM40 juta SRC Internasional Dia akan membantu Hisham T. Potek yang baru dilantik mengetuai pasukan pembelaan Hisham memberitahu Mahkamah Persertuan pagi ini bahawa Syafi'i akan datang ke Istana Kehakiman di Putrajaya tempat proseding berlangsung Syafi'i sedang dalam perjalanan ke sini untuk bantu saya Jadi kami mohon berhenti sebentar, kata Hisham kepada panel lima hakim yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat Minggu lalu Najib memecat peguamnya dari firma guaman Zaid Ibrahim Sufyan TH Liu & Partners dan hanya meninggalkan sebagian daripada pasukan guaman firma Hisham Pagi tadi Syafi'i menafikan dakwaan bahawa tindakan menukar peguam adalah antara percubaan untuk menanggungkan perbicaraan Peguam itu sekali lagi menegaskan bahawa hubungan antara dia dan Hisham adalah baik dan tidak ada rasa sakit hati antara mereka Syafi'i memberitahu hakim bahawa adalah penting bagi mahkamah membenarkan penangguhan kepada esok kerana dia kembali pada saat-saat akhir untuk mengemukakan penghujan lisan mengenai permohonan itu Mengenai soal penarikan diri adalah penting yang Arief menyampaikan mesej tidak berat sebelah berhubung permintaan itu Walaupun sedikit masa diberikan bagi permohonan tersebut memandangkan integriti badan kehakiman dipertikaikan Tidak salah beri 12 jam lagi penangguhan untuk saya berfikir dan pihak berkuasa menghadap yang Arief mengenai perkara ini Penarikan diri kata Syafi'i Penarikan diri kata Syafi'i